Oke guys, kembali lagi di channel Pikirikan Seperti biasa kita akan ngomongin bola Yang pertama kita akan ngomongin tentang Federasi Sepak Bola Belanda Kelabakan Jangan banyak-banyak naturisasi Jadi Federasi Sepak Bola Belanda atau KNPB Mulai kelabakan guys Lantaran banyak pemainnya yang memilih gabung ke timnas Indonesia Bahkan sekjen KNPB Giz De Jong Pernah memberikan Peringatan tegas untuk timnas Indonesia Lantaran banyak pemain dari Belanda Kini mulai nyatakan minat Membela tanah leluhurnya Yaitu Indonesia Federasi Sepak Bola Belanda Gagal mempertahankan Misil Giz Dan Eliano Rizdet Agar tetap di Belanda KNPB mulai kepanasan Dan beri peringatan tegas Untuk timnas Indonesia Agak-agak ngeri guys KNPB ini mulai memberikan peringatan kepada timnas Indonesia Giz De Jong Pernah memberikan peringatan keras Terhadap timnas Indonesia Yang mulai banyak memanfaatkan pemain asal Belanda Berklok Salah satu contohnya Dia tadinya pemain asal Belanda Sekarang Berkuat timnas Indonesia Iya tentu itu hal bagus Tapi jangan banyak-banyak Gunakan pemain asal Belanda Kata De Jong pada September 2022 lalu Bagaimana guys Tentang Maraknya Pemain asal Belanda Yang dinatisasi oleh Timnas Indonesia Bahkan Misil Giz yang terbaru Kata Robin Perpensi Yang berpotensi dipanggil timnas Belanda Tapi misil Giz ini Lebih pilih timnas Indonesia Jadi Legenda timnas Belanda itu Merasa heran Misil Giz memilih untuk Membela timnas Indonesia Ketimbang timnas Belanda Hal tersebut Diungkapkan oleh Mantan pemain Arsenal Dan Manchester United itu Dalam wawancaranya Baru-baru ini Saya sedikit bertanya-tanya Mengapa dia akhirnya memilih Indonesia Jika dia Bisa bersabar sedikit lagi Mungkin Ronald Koeman Bisa saja memanggilnya Kesekuat Belanda Katapan Persi Sebagai mana Yang dikutip Dari akun Instagram Hpt.com Pada minggu 22 September 2024 Dia memiliki bakat Yang luar biasa Dan usianya Masih sangat muda Dengan performa Yang terus meningkat Di era divisi Saya yakin Dia memiliki masa depan Yang cerah Di sepak bola Belanda Ujar legenda asal Arsenal itu Menambahkan Bagaimana menurut kalian guys Tentang Mesir Girs Yang memilih Timnas Indonesia Ketimbang Menunggu panggilan Dari Timnas Belanda Oke selanjutnya Kita akan ngomongin Tentang media Vietnam Yang bongkar buruknya Timnas Indonesia Era Aji Santoso Saat lawan Bahrain Jadi Timnas Indonesia Yang tengah berjuang Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Akan berhadapan Dengan lawan lama Sekaligus Seripal Berarti itu Bahrain Pertandingan ini Bukan sekedar laga biasa Melainkan Ajang untuk Membalas dendam Atas kekalahan telak 10-0 Yang dialami Sekuat Garuda Pada 12 tahun silam Asuhan Aji Santoso Media Vietnam Menyeroti Pertemuan Antara Indonesia Dan Bahrain Selalu menarik Perhatian Pecinta sepak bola Di kedua negara Ripalitas Kedua tim Semakin memanas Setelah Kekalahan telak Yang dialami Indonesia Pada 2012 Dari dua lawan Mendatang Bahrain Menjadi tim Yang pernah Menciptakan Mimpi buruk Bagi sepak bola Indonesia Pertemuan terakhir Kedua tim Terjadi pada Tahun 2012 Juga di Kualifikasi Piala Dunia Ketika Bahrain Mengalahkan Indonesia Dengan skor 10-0 Hingga saat ini Kekalahan tersebut Masih menjadi Kekalahan terbesar Sepanjang Sejarah Tim Indonesia Di turnamen Manapun Tulis Soha Kala itu Timnas Indonesia Yang dialatih Haji Santas Harus mengakui Keunggulan Bahrain Dengan skor Yang sangat Memalukan Kekalahan tersebut Menjadi titik Terendah Dalam sepak Bola Indonesia Bagaimana Guys Untuk Di era Sintayong Sekarang Apakah Indonesia Akan bisa Membalaskan Kekalahan 10-0 Atas Bahrain Di Kualifikasi Dunia Beberapa Tahun Yang lalu Atau Bahrain Akan bisa Membantai Timnas Indonesia Lagi Seperti Di eranya Haji Santoso Dengan Pemain Yang sekarang Apakah Indonesia Akan Menang Berikan Pendapat Kalian Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Ngomongin Bola Selanjutnya Terima kasih